selamat datang bapak ibu di channel Bansospedia bapak ibu yang mencari mengenai cara cek Bansos PIP anak sekolah khusus SD, SMP, SMA, SMK, dan Madrasah atau sejenisnya bisa cek langsung di video ini teman-teman bapak ibu cara cek Bansos PIP anak sekolah itu sangat mudah sekali kalian bisa menggunakan hp, laptop, tablet, ipad, ataupun perangkat lainnya yang penting ada koneksi internet dan bisa akses browser nah bagaimana caranya langsung saja kita bahas dan kita buka browsernya ya kemudian bapak ibu ketikan tulisan pip.kemedikbud.go.id seperti yang kami beri panah ini nantinya akan muncul tampilan seperti pada layar kemudian ada kolom cari penerima PIP bapak ibu bisa menuliskan NISN dan NIK jangan lupa captcha atau kodenya juga diisi setelah itu bapak ibu bisa langsung klik cek penerima PIP nah nanti selanjutnya tunggu beberapa saat sampai ada halaman seperti ini jika tulisannya data tidak ditemukan berarti belum terdaftar atau ada masalah dalam pencairan PIP harap hubungi sekolah ataupun bisa lapor ke website lapor.go.id nah kalau tampilan sudah terdaftar nanti bapak ibu akan seperti ini tampilannya nah nanti akan ada informasi mengenai nama, sekolah, wilayah, bank, dan statusnya nah bapak ibu karena tahun penyaluran 2024 belum ada jadi saya langsung kasih contoh aja untuk tahun penyaluran 2023 ya nanti ada informasinya apakah rekening bank belum teraktifasi sudah teraktifasi atau sudah dicairkan begitu ya bapak ibu gampang sekali kan cek penerima Bansos PIP kemdikbud ini kalau begitu jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar akhir kata semoga video ini bermanfaat sampai jumpa lagi bapak ibu selamat menikmati